Kalian akan terpancing untuk belajar algoritma daripada Desmos Tapi kalau kalian juga masih mentok silakan gak apa-apa pakai Desmos Paling tidak kalian bisa memahami ilustrasi grafis atau infografis Yang berasal dari persamaan matematisnya Jadi disini saya penekanannya adalah agar kalian tidak semata-mata Belajar menurunkan rumus saja secara konvensional Tapi juga memadukan pemahaman dari konsep yang mungkin kalian sudah pelajari Sehingga nanti kalian akan terbiasa Kalau sudah terbiasa kalian patut ingat bahwa saat ini adalah era serba komputer Jadi bidang-bidang pekerjaan apapun program studinya Apapun jurusannya Kalau mau bekerja di Sopi, Tokopedia Bisa pemprograman itu biasanya diterima Terjadi bidang-bidang IT seperti itu Karena trennya nanti ke depan akan ke arah sana semua Jadi jangan berharap seperti 5-10 tahun yang lalu Pekerjaan yang kasar-kasar itu Nanti ke depan sudah sangat berkurang Kalian perlu lihat juga realita itu pada apa Misalnya dulu waktu kalian masih kecil Pergi-pergi, masuk tol, bayar tol Itu ada petugasnya di loket di gerbang tol Sekarang sudah tidak ada Nah, ada pun orang yang ada di gerbang tol Itu adalah mengecek bagaimana komputer itu memantau Banyaknya mobil yang keluar masuk Mobil apa saja Kamera Apa namanya Live streamingnya bagaimana Kamera itu apakah nyorot dengan tepat Nomor polisi mobil atau tidak Ya, itu yang dilihat Ya, jadi Tolong kerjakan dengan serius Penugasan-penugasan yang saya berikan Oke, saya akan share saja Sebentar ya Ya, sudah terlihat ya Nah, ini bab 3 itu osilasi dengan gaya memaksa Nah, di awal bab 3 ini ya Saya akan mengulas sedikit saja Di awal bab 3 ini ya Disampaikan tentang konsep dari penggunaan Apa namanya Fungsi gelombang ya Ya, disini disampaikan Fungsi gelombang yang akan digunakan itu berbentuk eksponensial Ya Dan juga Penggunaan Apa namanya Faktor imajiner Ya, nilai i disini ya Nah, ini Tujuannya adalah Untuk memudahkan juga Ketika kita nanti mengoperasikan Perhitungan matematikanya Ya, namun Operator i ini ya Ya, ini kan operator matematika ya Yang nilainya adalah akar yang satu sebenarnya Nah, kalau ada suatu persen matematika Dan disitu nempel Faktor i Itu mengindikasikan bahwa Secara fisis Ya, gelombang tersebut Memiliki fase Berbeda 90 derajat Ya, itu maknanya Jadi pokoknya kalau ada I, oh ini berarti fasenya berbeda 90 derajat Kurang lebihnya seperti itu ya Nah, selanjutnya juga Ya, representasi Untuk penggunaan operator i ini ya Itu bisa kalian lihat di gambar 3.1 Ini adalah penjelasan matematisnya Jadi, kalian perlu pahami Kenapa ini penjelasan matematis dulu yang dijelaskan Ingat bahwa matematika itu adalah Bahasa Matematika itu adalah Literasi Ya, berarti apa? Itu adalah tools Tools untuk membantu kita memahami konsep Science Ya, yang kita pelajari Oke Nah, maka kita harus paham dulu nih maknanya Kenapa? Karena Di bab ini Di materi gelombang ini Kita akan banyak menggunakan Bentuk-bentuk Aljabar Bentuk-bentuk Aljabar Beda dengan Mekanika kuantum Yang sudah merupakan penggabungan Dari kalkulus dengan Aljabar Maka Ketika saya mengajar mekanika kuantum Memang Banyak sekali mahasiswa yang Dalam pada petik Rada roaming Begitu ya Oke Anyway, saya lanjutkan lagi Nah, selanjutnya Di sini juga Setelah Konsep Operator I Ya, disampaikan Dan ilustrasi tentang Apa Konsep Bilang kompleks Penggunaan I-nya Di sini masuk ke Bentuk faktor dari Hukum Ohm Ya Nah, tujuannya untuk apa? Ya, disini Tujuannya sebenarnya Untuk memperkenalkan Bagaimana Penggunaan Tadi Faktor Imaginer itu Faktor kompleks Dari I itu Ya, kalian bisa perhatikan Di gambar 3.2 Di sini ada Apa namanya Konsep Faktor yang Merepresentasikan Ya Apa Dua buah Faktor Dari hambatan Dengan Reaktansi Ya Dan Kita bisa lihat Resultannya adalah Impedance Nah Maka apa? Maka disini Penggunaan Dari I Ya Ini bisa Direpresentasikan Untuk Menjelaskan Konsep Rangkaian Listrik Ya Yang Bisa Diilustrasikan Menggunakan Pendekatan Lombang Oke Saya lanjutkan Nah ini juga Mechanical Sipuid Nah Terus disini Juga dijelaskan Lalu Masuk ke konsep Behavior Of force Oscillator Ya Nah tadi Ya Ketika kita Lihat Di awal Ya Disini Kita Mulai Dengan Faktor Kompleks Terus Mulai Juga Dengan Rangkaian LLC Ya Nah Ketika Ada R Ya Kan Kalau LC Saja Asumsinya Dia Tidak Mengalami Perubahan Energi Ya Energinya Kekal Disitu Sehingga Gambarannya Dia Mengalami Osilasi Osilasinya Adalah Harmonik Ya Kalau ada LC Saja Tapi Ketika muncul R Ya Berarti kan Ada beban Nah Ketika ada Beban Otomatis Arus itu Akan Mengalami Perubahan Perubahannya Direpresentasikan Dalam Bentuk Perubahan Fungsi Arus Yang Bersifat Eksponensial Nah Ini Kita Bisa Lihat Di gambaran Ini Ya I Ada Faktor Ini Kenapa Ini muncul Eksponensial Ya Karena Yang tadi Saya katakan Ya Disini Ada Perubahan Akibat Adanya Hambatan Di Rangkaian Listrik Itu Sehingga Representasinya Secara Matematis Tentunya Juga Akan Berubah Ya Nah Disini Ya Dijelaskan Juga Nih Ya Dari Sini Kita Bisa Lihat Kalau Dari Resultannya Ya Atau Impedansinya Disini Bisa Dibilus Dalam Bentuk Kompleks Trigonometri Trigonometri Yang Persifat Kompleks Cos P Plus I Sin P Nah Disini P itu Merupakan Fase Ya Fase Yang Merupakan Perbandingan Antara Apa Si Reaktansi Atau Hambatan Yang Berdasar Dari Apa C Begitu Ya Dengan Hambatan Yang Dari Resistor Ya Nah Disini Ya P Ini Merupakan Perbedaan Perbedaan Fase Ya Oke Perbedaan Fase Muncul Akibat Apa Ini Ketika Arus Itu Melewati C Ya C Ini Dan Melewati R Nah Disini Dikatakan Nilai Dari P itu Bisa Bernilai Positif Atau Negatif Tergantung Ternyata Tergantung Tergantung Dari apa Tergantung Dari nilai Relatif Nilai Relatif Dari Induktansi Dan Kapasitansi Maka Kita perlu Bandingkan Kalau tergantung Pada Induktansi Sama Kapasitansi Nah Perbandingannya Gimana Nah Ini Perbandingannya Ketika Nilai Ini Yang Di Dalam Akar Ketika Ini Positif Tentunya Nilai P P Positif Karena Nilai Z Positif Perbandingannya Nah Sementara Itu Frekuensi Disini Bergantung Pada Apa Bergantung Pada Nilai P P Juga Frekuensi Dependensi Of The Component So That Ini Ini Kan Frekuensi Dependensi Ya Sebentar Ya Oke Oke Saya lanjutkan Ya Nah Sebenarnya Yang dimaksud Dengan Bug Frekuensi Dependensi Of The Components Ini Maksudnya Adalah Ini Ini Kan Frekuensi Dependensi Kebergantungan Dari Sistem Itu Terhadap Frekuensi Frekuensi Yang Mana Omega Menunjukkan Apa Bahwa Nilai P Itu Bisa Berubah Can Change Both Sign and Size Jadi Ini Bisa Memberikan Apa Namanya Perubahan Positif Atau Negatif Besarnya Tapi Juga P Itu Bisa Memiliki Nilai Yang Lebih Besar Atau Kecil Ya Jadi Bisa Berubah Nilai Sebutnya Itu Atau Beda Fasenya Itu Oke Mudah-mudahan Ini Paham Ya Kalian Oke Yang Mechanical Impedant Saya Skip Ya Karena More Less Sampai Sampai Selanjutnya Masuk Ke Behavior Of Force Oscillator Nah Disini Perlu kita Pahami Dulu Konsep Jaya Memaksa Behaviornya Seperti Apa Nah Perlu Dipahami Disini Kita Bisa Baca Kita Bisa Baca We are Now In a Position To Discuss The Physical Behavior Of Mechanical Oscillator Of S M Stiffness S Resistance R Being Driven By An Alternating Force Ya Jadi Ini Ada Alternating Force Disini F Nol Cos Omega T Ya Jadi F Nol Ini Adalah Amplitude Dari Gaya Nah Kita Bisa Lihat Aja Langsung Disini Ya Nah Disini Kita Bisa Perhatikan Ya Ketika Dia Bergerak Ya Maka Kita Bisa Representasikan Ya Pergerakan Dia itu Tentunya Representasi Dari Hukum Newton Kita Bisa Perhatikan Bentuk Yang Ini Ya Nah Kalau Ya Kalau Tidak Ada Gaya Lain Artinya Dia Berosilasi Harmonik Maka Ini Sama Dengan Nol Ya Tidak Ada Ini Tidak Ada Force Oscillator Ya Tidak Ada Gaya Lain Ya Gaya Ini Berperan Berarti Sebagai Apa Penahan Ya Faktor Penahan Yang Berasal Dari External Nah Namun Kalau Untuk Apa Di dalam Suatu Rangkaian Listrik Kita Bisa Ilustrasikan F Itu Adalah Tegangan Yang Mengatur Dari Aliran Arus Ya Itu Adalah Tegangan Tegangan Itu Yang Mempengaruhi Aliran Arus Di Dalam Satu Rangkaian Listrik Sebentar Ada Telepon Lagi Lagi Sampai Di Terima kasih. 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 Skip saja Disini Sebelum saya skip Disini ada hal yang perlu kalian Pahami Yang pertama Ketika kita ingin Mencari solusi Dari Persamaan Osilasi dengan rayon Masa di atas Kita perlu pahami disini Ada bagian yang disebut transient Terus ada Bagian yang disebut dengan Keadaan steady state Ya Nah Maknanya apa Kalian bisa baca disini A transient term which dies away With time and is In fact The solution to the equation Adalah ini Ini yang tadi saya jelaskan Yang saya jelaskan bahwa Ketika Tidak ada gaya yang memaksa Maka dia itu Osilasinya akan teredam Energia akan berkurang Jadi bagian Yang transient itu adalah Bagian yang komponen Tanpa ada Gaya memaksa Ya Oke Nah selanjutnya Ya Ini Adalah bagian Steady state Nah ini Steady state itu yang mana Steady state itu ketika Kondisi dari osilasi Ya Setelah Efek ini Hilang Artinya Fenomena osilasinya Hilang ya Kalau Ini tidak ada Ya Fenomena Yang ini Tidak ada Ini katakanlah Ya Berarti Berarti dia mengalami Fenomena yang disebut Steady state Begitu ya Oke Selanjutnya Ya Selanjutnya mari kita Coba Tulis ulang Ya Persamaan Order 2 Persamaan differential Order 2 Ya Seperti pada Gambar Pada Persamaan 3.1 ini Ya Nah disini Kita bisa turunkan Ketika Kita turunkan Terhadap Waktu ya Untuk posisi Kita peroleh Velocity Ya Seperti ini Sekit saja lah Ini kan matematis Ya Nah Intinya ya Intinya Kita bisa peroleh Hubungan Eksponensial Ya Fungsi eksponensial Dari Posisi Ya Bentuk seperti Ada Bagian Nilai Impedance Nah Maka disini Secara Fisis Ya Secara fisis Kita harus Pahami Ya Bahwa ini Merupakan Representasi Dari Keadaan Steady Atau Steady state Nah Lalu Apa Kondisi Kondisi Bentuk Vektor ini Ya Ini Ada hal Yang kalian Wajib Pahami Ya Apa saja Ada tiga kriteria Disini Disini Yang pertama Ada perbedaan fase Ya Terus Ada Extra Extra Difference Is Improduce Ya Jadi Ada Faktor I Berarti Kalau ada Faktor I Beda Fasenya Pasti 90 derajat Ya Selanjutnya Disini Ada Amplitudo Amplitudonya Maksimum Itu Seperti Apa Tiga hal Ini Harus Dipahami Ya Oke Saya Lanjutkan Nah Selanjutnya Ya Disini Kalau Kita Dan kita Peroleh Bentuk Kecepatan Ini Juga Sama Kecepatan Dari Osilasi Akibat Adanya Gaya Memaksa Ya Itu Punya Kalian Highlight Atau Dua hal Yang harus kalian Perhatikan Apa Ini Ya Beda Nilai Dari Amplitudo Giri Ya Oke Magna Fisiesnya Kalian harus Pahami Saya Lanjutkan Nah Disini Ya Behavior Of Velocity Ya In Magnitude And Case Versus Driving Force Frekuensi Nah Kita Akan Mengamati Ya Kecepatan Ya Baik Dari Nilai Atau Besar Dari Kecepatan Itu Sendiri Ya Dan Fasinya Ya Dibandingkan Dengan Besar Driving Force Frekuensi Ya Driving Force Frekuensi Itu Apa Frekuensi Dari Dari Gaya Yang Menimbulkan Si osilasinya Itu Terpaksa Giri Ya Nah Ilustrasinya Adalah Seperti Gambar 3.4 Ini Nah Ini Adalah Representasi Untuk Frekuensinya Nah Ini Adalah Bayaknya Ya Oke Makna Fisisnya Seperti Apa Kurang Lebih Kita Bisa Perhatikan Disini Ya Kita Harus Membedahnya Perbagian Ya Sama Seperti Di Bab Penjelasannya Ada disini Oke Karena Waktunya Juga Terbatas Saya Harus Mejar Bab 4 Jadi Ini Saya Skip Nanti Saya Minta Kalian Yang Harus Membaca Detil Penjelasan Penjelasan Tentang Infografis Yang Ada Oke Oke Lanjutnya Saya Skip Ya Untuk Osilasi Gaya Memaksa Itu Saya Anggap Cukup Saya Akan Masuk Ke Bab 4 Ini Osilasi Terkopel Osilasi Terkopel Ya Biasanya Biasanya Digambarkan Dengan Suatu Pegas Yang Menghubung Atau Ya Sebuah Pegas Menghubung Kedua Benda Nah Ini Ada Kawak Yang Menggantungnya Ya Ini Misalnya Dia Berayun Ke Arah Kanan Ya Berayun Ke Arah Kanan Yang Ini X Yang Ini Y Y Nah Kita Bisa Lihat Representasi Dari Kesamaan Geraknya Untuk Untuk Yang X Ya Kalau Kita Perhatikan Disini Dia Bisa Bergerak Arah Kanan Akibat Adanya Apa Namanya Ketika Dia Bergerak Arah Kanan Maka Dia Ada Gaya Gerak Ya M A Ini M Kali A M X Dot Dua Atau Dua Dot Ini Adalah Representasi Dari Gaya Gerak Nah Jika Dia Bergerak Ke Kanan Ya Itu Ada Gaya Pemuli Atau Penahan Nah Disini Ada Nilai MG X Per L Nah Ini Adalah Kontribusi Dari Apa Ini Kontribusi Dari Bandul Ya Bandul Nah Bisa Muncul MG X Per L Ini Kalian Harus Paham Ini Harus Kita Ilustrasikan Lagi Ya Tambahan Dia Proyeksi Ke Sumbu X Ya Ketika Dia Sudah Berayun Para Kanan Sementara Min S X Min Y Ya Ini Representasi Dari Adanya Gaya Kemulih Dari Si Pegas Yang Menahan Dia Beroslasi Begitu Pula Sebaliknya Ketika Kita Meninjaunya Dari Benda Yang Kedua Ya Yang Dari Y Oke Sehingga Ketika Kita Melihat Ada Dua Benda Yang Pada Pegas Representasi Persamaan Geraknya Bisa Kita Lihat Dalam Seperti Ini Ya Ada Dua Komponen X Ya Dan Komponen Y Oke Oke Mudah 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 Nah Selanjutnya Kita Ingin Menyelesaikan Nah Ternyata Dari Persamaan Jombang Namun Nilainya Tidak Sama Dengan 0 Ya Tidak Sama Dengan 0 Ketika Tidak Sama Dengan 0 Ya Maka Kita Harus Memanipulasi Secara Matematis Kenapa Karena Kita Perlu Ingat Antara X Sama Y Ini Ada Dalam Satu Sistem Manipulasi Matematisnya Adalah Ini Harus Kita Buat Dalam Satu Sistem Berarti Persamaan Ini Harus Dijadikan Satu Tidak Bisa Terpisah Seperti Ini Itu Maknanya Kalau Dalam Satu Sistem Maka Persama Nya Juga Satu Cara Menyatukannya Bagaimana Cara Menyatukannya Adalah Kita Jumlahkan Saja Kita Jumlahkan Ini Dijumlahkan Dengan Ini Maka Kita Akan Peroleh Persama Nya Menjadi Berbentuk Ini Juga Adalah Representasi Dari Persamaan Gelombang Dari Sini Kita Bisa Perhatikan Bahwa Persamaan Gelombangnya Mengindikasikan Konsep Kepetalan Karena Nilainya Akhirnya Sambungan O Baik Pada Komponen X X Maupun Y Nah Ketika Kita Meninjau Osilasi Telkopel Bukan Berarti Kita Melihatnya Hanya Dari Satu Aspek Seperti Yang Diilustrasikan Pada Gambar 4.1 Tapi Kita Bisa Juga Melakukan Asumsi Ya Mengasumsikan Bahwa Gerakannya Bisa Terjadi Seperti Gerakan Yang Diilustrasikan Pada Gambar 4.2 A Maupun Pada Gambar 4.2 B Seperti Ini Nah Ini Adalah Kondisi Yang Mungkin Terjadi Pada Saat Terjadi Osilasi Petopel Petopel Itu Berpasangan Ya Nah Ketika Ini Terjadi Itu Bagaimana Ya Sudah Tinggal Diubah Saja Pertama Matematis Misalnya Kalau Tadi Min Itu Jadi Plus Ya Plus Jadi Min Kurang Lebihnya Seperti Itu Nah Selanjutnya Ya Selanjutnya Kita Juga Harus Memahami Konsep Derajat Kebebasan Ya Dari Gerak Vibrasi Nah Ini Kita Bisa Lihat Disini Ya Catatan Catatannya Ya Koordinat Normal Derajat Kebebasan Dan Mode Normal Dari Vibrasi Atau Osilasi Ini Jelasannya Nanti Tolong Kalian Baca Ya Waktunya Sudah Jam 9 Nah Untuk Yang Tadi Ilustrasi Gerak Petopel Ya Nah Ini Kalian Bisa Lihat Kurang Lebihnya Seperti Ini Seperti ini Ini Kalian Harus Pahami Representasi Matematisnya Yang Tadi Saya Sebut Min Jadi Plus Plus Jadi Min Kalian Bisa Baca Dari sini Ini Lalu Lalu Kalau Kita Gabungkan Seperti Apa Kalau Tidak Salah Di sini Ada Nggak Nggak Mungkin Nanti Kita Lihat Di Bagian Di Bagian Problem Di bagian Latihan Soalan Nah Untuk Osilasi Teropel Selain Pada Pegas Juga Bisa Bekerja Pada Konsep Masa Yang Hibukan Dengan Tali Atau Bisa Dikatakan Tali Yang Memiliki Beban Osilasinya Kalau Tadi Bervibrasi Kalau Ini Vibrasinya Naik Turun Nah Ketika Mungkin Kalian Pingung Sebenarnya Belajar Gelombang Nanti Apa Sebagai Informasi Bahwa Manfaat Dari Belajar Gelombang Ini Osilasi Teropel Ini Nanti Banyak Dipraktekan Ketika Nanti Kalian Menekuni Bidang Fisika Jat Padat Misalnya Ketika Belajar Konsep Kristal Ketika Ingin Menekuni Hal-hal Yang Berhubungan Dengan Perteknikan Nanti Kalau Sudah Belajar Perteknikan Ingin Memahami Konsep Misal Gelombang Yang Merambat Pada Jat Padat Seperti Apa Nah Itu Ada Mode Akustik Ada Longit Bidang Macem Macem Seperti Itu Akan Bermanfaat Apabila Kalian Memahami Konsep Dasar Yang Di Illustrasikan Pada Mata Kuliah Gelombang Nanti Ini Kalian Pelajari Ini Prinsipnya Adalah Kondisi Tali Ketika Dia Berosilasi Secara Vertikal Apabila Dua-duanya Kondisinya Seperti Ini Dan Sementara Yang Ini Memiliki Perbedaan Fase Seperti Apa Ilustrasi Matematikanya Tentunya Berubah Berbeda Dengan Yang Tadi Ketika Geraknya Bervibrasi Tapi Intinya Hampir Sama Mungkin Untuk Kuliah Hari Ini Saya Asumsikan Adalah Penggabungan Dua mata Kuliah Yang Sebelumnya Penggabungan Dua materi Maksudnya Materi Gaya Osilasi Dan Gaya Memaksa Dan Materi Gelombang Yang Berosilasi Teropel Nanti Untuk Lebih Memahami Saya Akan Upload Penugasan Entah Mungkin Besok Karena Malam Ini Saya Ada Agenda Lain Baru Mengerjakan Sesuatu Jadi Mungkin Saya Akan Upload Tugasnya Dan Tambahan Materinya Mungkin Bukan Tambahan Materi Tapi Tugas Untuk Membantu Pemahaman Konsep Konsep Materi Mungkin Besok Oke Dari Saya Saya Cukupkan Kuliah Malam Ini Mohon Maaf Sudah Mengganggu Waktunya Mudah-mudahan Nanti Di Jadwal Yang Normal Tidak Ada Gangguan Lagi Akhiri Selamat Malam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Pak Terima kasih Pak Oke Saya Live Ya Ya Pak Baik Pak